Pernyataan terbuka disampaikan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang. Pernyataan tersebut tak lama setelah Mahfud MD menggelar konferensi pers bersama Ridwan Kamil, Sabtu 24 Juni malam. Panji mengatakan, apa yang telah dilakukan MUI terhadap dirinya dan Pondpes Al-Zaitun telah keluar dari ahlak Islam. Dalam kesempatan itu, Panji merita kembali kronologi saat dirinya memenuhi undangan tim investigasi bentukan Ridwan Kamil di Gedung Sate, Jumat 23 Juni sore. Panji diundang untuk memberikan klarifikasi terkait penyimpangan yang diduga terjadi di Al-Zaitun. Panji mengaku memenuhi undangan seperti yang ia janjikan kepada tim investigasi saat menyerahkan langsung undangan tersebut. Ia bersedia memenuhi undangan dengan syarat MUI tak diikut sertakan. Panji mengatakan, agar tim dapat bukan sekadar jawaban, melainkan informasi lengkap mengenai siapa Panji Gumilang dan Al-Zaitun, ia menyarankan agar klasifikasi di kampus Al-Zaitun dan sudah disepakati. Oleh karena itu, kata Panji, posisi mereka menunggu tim investigasi di Al-Zaitun untuk bertabayun. Ia mengungkapkan, salah kalau ada orang mengatakan Panji tak bersedia menjawab, mungkin dapat informasi sesat khususnya dari MUI. MUI sudah menanam kebencian terhadap Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!